DPP-PD Perjuangan menggelar Teatrical Kuda Tuli dalam memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP-PD Perjuangan pada 27 Juli 1996. Acara peringatan Kuda Tuli diawali dengan penampilan pembacaan puisi yang dibawakan oleh Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari Solo Spajar Merah Putra dari Wiji Tuko. Acara dilanjutkan Teatrical Kuda Tuli yang diselenggarkan di depan kantor DPP-PD Perjuangan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, bantan Gubernur Jawa Tengah Ganjarat Manowo, Menkumham Yasona Lawli, serta Ketua DPP-PD Perjuangan Ripka Ciptani. Kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli nantinya ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahwa Kuda Tuli bukan peristiwa biasa, Kuda Tuli bukan peristiwa kecil, ia adalah peristiwa besar, ia adalah suatu peristiwa yang tidak sekedar menggambarkan tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai, tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap peradaban, serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi, dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah Ibu Megawati Sekarno Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian, juga khususnya kepada FKK 124, yang mereka telah mengalami lahir batin, bagaimana penderitaan itu terjadi, dan justru... Dipidas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan, dan harus tunduk. Jadi perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami pekanan, kita merespon ke pengadilan, dan seterusnya, sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, budak dulu akan bisa terjadi kepada partai politik apapun di manapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya, dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka kita menyampaikan kepada Keputas HAM, agar ini dicatat sebagai pelangganan. Yang berada di sampaikan, tentu itu betul perjualan.